selamat menikmati kemudian saya kasih air secukupnya kurang lebih dua setengah bilas kita aduk ini sengaja saya masak agak banyak ya teman-teman karena untuk stok juga jadi kalau pas pengen nyemil itu tinggal yang kita gunakan ini adalah empek-empek apa-apa teman-teman tanpa ikan tapi rasanya pada pakai saya buat enak teman-teman bawang putih tadi 8 siung bawang putih saya apa namanya ulap kemudian ini saya sisakan sedikit nanti untuk membuat kuah empek-empeknya kalau jamur satu dua tiga empat empat sendok teh lebih sedikit garam secukupnya satu dua dua jemput merica teman-teman satu dua cukup kita aduk lagi sembari kita panaskan ini teman-teman sudah mulai mengumpal lihat tepung terigunya ini ngomong-ngomong berat kalau teman-teman ngaduknya pegel tangannya oke teman-teman sudah cukup saya rasa oke teman-teman sudah dingin saya akan tambahkan dua buah telur sama tercampur kali ini saya mau bikin empek-empek yang lenjer ya teman-teman ya kalau mau teman-teman mau yang kapal selam gampang aja tinggal kocok telur kemudian tinggal dibikin adonannya ini ini nanti yang udah jadi dibuka kemudian diisi telur tersebut cuman saya enggak mau teman-teman oke teman-teman tadi kenapa telur sudah tercampur rata kemudian sekarang kita tambahkan tepung tapioca atau tepung sagu bisa disubstitusi ini saya tambahkan dua gelas dulu nanti akan kita tambahkan kalau ini udah tercampur dua setengah gelas lagi dan campur kalau yang suka saya buatkan seperti ini itu istri saya teman-teman wah suka dia jajanan murah meriah tapi nikmat oke saya kira sudah cukup teman-teman di sebelah sudah saya panaskan air untuk merebus oh ya ini tadi teman-teman saya tambahkan satu telur lagi ya teman-teman saya rasa tadi kok apa biar agak lebih lembut saja teman-teman kalau mau menambahkan dua telur lagi pulih saya masukkan oke teman-teman sudah mulai mengapung kita akan diriskan kita ulangi terus teman-teman sampai selesai baru masukkan pertama atau cembungan pertama ini teman-teman masih banyak teman-teman teman-teman yang sudah kita rebus tadi jadinya segini lumayan ya teman-teman ya buat stok nanti kita kurang beberapa masih ketambahan ini banyak ya oke sekarang kita mau bikin kuahnya pada sempat hujan teman-teman makanya agak pending bentar karena suaranya berisik ini gula jawa merah bawang putih cabai apa ulekan cabai merah keriting panjang ya temen-temennya tiga buah sedikit garam cukak cukak makan saja sederhana temen-temen ya bahan yang ada di dapur kita olah ya kita rebus sampai apa namanya bawang putih mentahnya hilang teman-teman sampai matang enak kan teman-teman camilan enak tapi inggrit selesai saya akan tiriskan matikan kompornya kemudian kita akan mulai menggoreng pembaknya kita goreng sesuai selera juga apakah bentar atau sampai kulit pinggirnya itu kering kalau saya suka kering oke teman-teman sudah saya potong tadi kemudian saya sudah setiapkan timun saya potong-potong jadi seperti ini saya pasang potong-potong dan tinggal kita kasih cukunya atau kuahnya wih mantep nih temen-temen mana temen-temen makan kayak gini nih pasti kenyang pasti enak mari kita makan yuk temen-temen kita coba minum dulu temen-temen lu gewoon dimana ya ini sempurna Sampai pagi. Makan kembak-kembak terus. Kepat. Kepat. Badan kain air temen-temen ya? Hmm. Ditambah enak. Tapi. Ini aja. Enak temen-temen. Masih banyak. Misalnya begini. Ini kuahnya. Ini empek-empek. Rasanya. Mau saya masukin ke kulkas. Buat. Persediaan besok-besok.